Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia Barikalau berkah berlimpah bahagia Damai sejahtera lahir dan batin untuk panjang dengan semua Tema kali ini adalah tentang Romadon, pintu surga yang dibuka Dan setan yang diborgol Apakah setannya diborgol beneran? Oh iya beneran Ada hadisnya Ida ja'a romadon futihads abu'a buljana Nah ini menarik nih menarik Jika datang Romadon Pintu surga dibuka selebar-lebarnya Pintu neraka ditutup Dan semua setan diborgol Sebenernya gak semuanya sih Katanya itu syayatin Jadi setan-setan itu diborgol Oke menarik Tetapi nyatanya Nyatanya Dalam kehidupan kita Emang beneran setannya diborgol? Setan yang seperti apa yang diborgol? Ini harus kita renungi Banyak orang yang mengira setan yang seperti pocongan Kuntilana Jin Yang gak keliatan-gak keliatan mata Itu yang diborgol Tetapi saya tidak sependapat Apa pendapat saya? Pendapat saya adalah setan itu Bro Setan itu kata sifat Wah ngawur Kata sifat gimana? Iya Coba kita baca surat anas Yang membuat orang was-was Dari mana? Dari golongan jin dan dari golongan manusia Oke Pertama Yang membuktikan setan itu adalah kata sifat Nah Berikutnya Dan telah aku Telah aku Jadikan bagi tiap-tiap nabi itu Ada musuh Setan-setan Dari mana? Dari golongan jin dan dari golongan manusia Nah ini membuktikan Bahwa setan itu adalah kata sifat Anda baca kitab-kitab kuning Bahwa setan itu juga kata sifat Setan viluho Dalam bahasa pun kata sifat Nah ini menarik Kalau kita Mampu memahami hal ini Bahwa setan adalah kata sifat Kita akan berhenti Menyalah-nyalahkan yang lain Bertanggung jawab Atas kehidupanmu sendiri Bro Mantap jiwa Nah Kita bahas tentang Terbukanya Pintu surga Tertutupnya pintu neraka Dan diborgolnya Jin Eh sorry Sorry Diborgolnya setan Oke Karena setan itu dari Golongan manusia Dan golongan jin Yang tidak ketahuan Berapa dimensi dia Oke Tinggal di langit keberapa Berdampingankah Dengan kita Karena di Alkurannya jelas Dia bisa melihat kita Kita tidak bisa melihat dia Jadi gak usah Berhenti nyala-nyalain jin Dan kita bertanggung jawab Atas kehidupan kita sendiri Nah Mengenai bab surga Mengapa Dalam bulan Ramadan ini Dibuka pintu surga Selebar-lebarnya Apakah surga yang ada di sana Hah? Yang ada di sana Yang gak kelihatan itu Yang nanti itu Atau surga yang ada di sini Saya Sepakat Surga yang ada di sini Di sini Saat ini Kini Surganya Dibuka Bagi Siapa? Bagi orang-orang Yang gembira Dalam bulan Ramadan Gembira tentang apa? Gembira tentang sarana Berlatih yang keren Hadir kembali Berlatih tentang Wow Bulan ini Banyak sekali teman-teman Latihan Untuk Menundukan setan Yang ada di dalam diri Dianya menjalani Ramadan Dengan penuh sukacita Dengan penuh kegembiraan Dengan penuh kebahagiaan Terbuka pintu surga Semua dendam Semua amarah Semua dengki Semua benci Dilepaskan satu persatu Wajar Hidupnya menjadi hidup di surga Pintu nerakanya tertutup Bagaimana caranya? Oh iya Kita sudah tidak lagi membenci orang lain Yang berbeda denganmu Tidak lagi dengki atas pencapaian orang lain Tidak lagi iri atas pencapaian orang lain Tidak lagi dendam Dendamnya sudah dibuang Dibuang Dilepas Eh nerakanya ditutup Cemas Takut Khawatir Enggak Di bulan Ramadan ini Kita belajar total Berserah pada Tuhan Duh ya Allah Aku berserah total padamu Aku berserah Total padamu Dan aku menjalani hidup Dalam pengaturanmu Karena engkau tahu Mana yang terbaik Untukku di kehidupan ini Itu sebab Aku hanya meridoi apapun yang telah engkau gariskan Dan aku akan berjihad sebaik mungkin Dalam kehidupan ini Oke Kita manai Jihad adalah mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita Ah berarti gak males-malesan bro Karena males juga Sebagian dari sifat setan Dan setan itu Karena dia kata sifat Dianya Berarti harus kita borgol Apa yang kita borgol ya Kebencian Kedengkian Amarah Dendam Takut Khawatir Iya gak Cemas Nah ini kan sifat-sifat saitonia Ragu-ragu Ini sifat saitonia Ini setan Nah kita borgol Selama Ramadan ini Kita redam Kita berdamai Dengan sifat-sifat saitonia Karena itu pun Menjadi fitrah Dari manusia Kita gak bisa buang itu Benci Amarah Dengki Gak bisa kita buang Karena itu sifat dasar manusia Oke Nah yang bisa adalah Kita berdamai Saat kita berdamai Dengan segala sifat buruk itu Wajar Saya tanya di borgol Gitu loh bro Jadi jangan salah sangka Jangan terus Berpikir bahwa Setan itu di borgol Borgolnya seperti apa Setannya seperti apa Karena dimensinya lebih tinggi dari kita Kan kita gak bisa ngeliat itu Kalau dia makhluk Oke Tetapi kalau dia sifat Kita jadi jauh lebih faham Berarti Orang-orang yang benar-benar Berlatih Selama Ramadan ini Melepas segala keakuan dirinya Segala egonya Segala kemelekatan Segala apa yang Membuat dia semakin Sombo Semakin Merasa keakuan dirinya hebat Semakin merasa suci Semuanya dilepas Nah inilah Yang benar-benar Membuka pintu surga Menutup pintu neraka Dan Apa Memborgol setan yang ada dalam diri Berarti Memang Saat bulan Ramadan ini Manusia dan jin sama-sama Berlatih Oke Paham Nah Mari kita berlatih sahabat Menerima Ramadan ini Dengan penuh sukacita Penuh kegembiraan Dan penuh Kebersyukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah I love you Namaste Layas Terima kasih telah menonton